Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala marah bahaya Malah petaka bencana dan balak serta berbagai Macam penyakit amin amin ya rabban Amin nah disini guys ada Sebuah requestan daripada teman-teman sekalian Di instagram ya disini sangat unik Sekali ya ada sebuah Berita di facebook Disini dari Akunnya yaitu datuk Dokter Zulkifli Muhammad al-Bakri Jom kita layan guys disini Sangat-sangat menarik sekali karena ada Foto seorang datuk dokter Ini guys masya Allah dan Beliau ini ada fotonya Disini bersama kucing guys dan juga Ada beritanya jom kita baca bersama guys Let's go oke ini nama Akunnya guys ya datuk dokter Zulkifli Muhammad al-Bakri ya Pedekatan menarik masjid An-Nasriyah setiawan Yang mewujudkan hotel Bagi kucing-kucing yang berkeliaran Di sekitar masjid adalah Usaha yang amat terpuji Masjid dalam taman ini Turut diserikan perbagai lukisan Kucing yang menarik orang ramai Berkunjung dan Menyimarahkan masjid terutama Dalam kalangan kanak-kanak Kebersihan hotel dan Kesihatan kucing-kucing turut dipantau Dari semasa ke semasa Oke bermula daripada Seorang aduan Daripada orang ramai mengenai Bau busuk dan najis hayawan itu Di kawasan sekitar masjid Pasti Ya kalau istilahnya ada kucing Ya mau di sekitaran kita Mau istilahnya di dekat restoran Mau dekat masjid Pasti ada istilahnya Bau busuk Bau busuk daripada kotoran itu sendiri Dan juga istilahnya pipisnya kucing itu Nah itu tidak elok ya guys ya Pihak masjid mengambil langkah luar kotak Dengan mewujudkan hotel Untuk si comel nih Secara tidak langsung Ia juga mencerminkan pendekatan Rahmah Islam terhadap hayawan Si hitam ini nampak selesa dengan saya Saya namakan Hurairah Masya Allah Oh yang ini ya Yang hitam ini guys ya Masya Allah Kebar banyak juga istilahnya Komentar-komentar disini guys Terbaik masjid ini Semoga dicontohi oleh Masjid-masjid lain Alhamdulillah Semoga segala urusan Murni Diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dipermudah segalanya Nah disini guys Kalau kita lihat ya Apa yang dilakukan masjid ini Sangat-sangat Bagus sekali ya Jadi masjid ini Disini Memberi contoh Kepada masjid-masjid yang lain Ya tanpa harus Mengusir hayawan itu Tapi kita malah Memberikan tempat tinggal Kepada hewan itu Ya kan Biasanya Di setiap kompleks itu Pasti ada kucing kan Dan kalau kita istilahnya Buat ukuran 5x2 aja Udah bagus banget Ataupun 3x2 ya kan Tapi minimal lah 5x2 Kalau masjid itu kan Halamannya lumayan besar Seperti itu Dan ini perlu dicontoh Buat teman-teman Semua juga ya kan Kalau kita istilahnya Menyediakan tempat Pastilah Pasti ya kan Itu akan menjadi Apa ya Lingkungan yang bersih nantinya Nah disini guys Ada videonya Yaitu video dari Youtubenya guys Jadi teman-teman sekalian ini Ngirim dua link Kepada saya Yang pertama adalah Link Facebook Dan yang kedua adalah Link Youtubenya Nah disini guys Ternyata begini Bentuk daripada Hotel kucing Yang ada Di masjid ini Ya kan Nah langsung saja Saya sudah penasaran guys Bagaimana istilahnya Suasana disana Dan juga Gimana kucing-kucingnya ini Ya kan Ada berapa banyak gitu Jom kita tengok videonya Let's go Wow Hotel kucing Kayak fontana Ini kucingku Jadi disini Kita bisa melihat Juga ya guys Ternyata Reka bentuk Daripada Bangunannya itu Menggunakan Kayu Dan juga Istilahnya Kawat-kawat Seperti ini ya Hari ini Bersjara dalam hidup saya Pergi ke sebuah masjid Masjid Nasiriyah Di Manjung Dan Datuk kursi kita Dengan inisiatifnya Membina satu Rumah kucing Hotel kucing Masya Allah Dia ambil kucing-kucing terbiar Dia belah Dan dia juga Buat macam Hotel bagi Orang-orang yang Minat kucing Untuk Sewa disini Saya suruhkan Kepada masyarakat Supaya Boleh menderma Untuk Wakaf kucing Bukan wakaf Makanan kucing Dan ini yang berlaku Di Turki Turki memang ada Buat macam ini Tapi Inisiatif ini Bagi saya Yang pertama di Malaysia Mesti mengambil inisiatif Supaya kucing Tidak berkeliaran Yang terbuang itu Masya Allah Jom kita ke dalam Jadi disini Guys ada juga Untuk penyewaannya Penyewaan Istilahnya Kucingnya dititipin Disini Juga bisa Seperti itu Guys Wow Ini inisiatif pertama Di Malaysia Keren banget Semoga Semoga di Indonesia Nanti mesin-mesin Juga ngikutin Kayak gini Jadi kucing-kucing itu Bisa mendapatkan Tempat yang layak Seperti itu Di Turki Memang Wow Keren Kalau di Turki Ada 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 Oke Tapi kucing ini Disini guys Bagus-bagus Ya Bersih-bersih Loh Iya kan Enggak Bukan istilahnya Kayak Enggak terawat Gitu Tapi disini Terawat Semua guys Kucing-kucingnya Dan disebutkan Tadi Bahwasannya Kesehatannya Juga Dicek Masa Kemasa Seperti itu Guys Jadi memang Terbaik Lama sini Masya Allah Masya Allah Masya Allah Cantik Semuanya Semuanya gini Datuk Datuk Dr. Zulkifli Disamperin Istilahnya Kucing datang Ke dia Masya Allah Tanda Kucing Pengen deket Sama beliau Apalagi Orang-orang Kadang Allah S.W.T. S.W.T. Itu memberi Tanda Ketika kita Itu Dideketin Sama Kucing Berarti Hati Kita Baik Tapi Kalau Orang Jahat Jarang Sekali Kucing Mau Mendekat Ada Dia Dia Langsung Kabur Gitu Allahu Akbar Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Jadi disini Ada Banyak Pengurusnya Juga Bukan Istilahnya Serta Merta Hanya Ditinggal Gitu Tapi Ada Pengurusnya Begitu Besar Jasa Yang Dilakukan Oleh Pendiri Daripada Hotel Kucing Yang Di Masjid Ini Keren Banget Masya Allah Allah Oke disini Kita bisa melihat Guys Cantik Cantik Lukisannya Ini Guys Ya Allah Niat Betul Ini Betul Asli Niat Betul Masya Allah Jadi disini Bisa kita Lihat juga Untuk Kebersihan Kandangnya Tadi Pasirnya Juga Bersih Ya Guys Masya Oke Guys Sudah selesai Videonya Tadi Dan Itulah Tadi Ya Guys Kalau Kita Lihat Orang Orang Pecinta Kucing Masya Allah Sangat Sangat Seronok Sekali Ya Dan Kita Lihat Juga Kebersihan Kandangnya Bagus Banget Hotel Hotel Kucing Disini Setelahnya Bersih Dan Kucingnya Juga Bagus Bagus Bukan Yang Buluk Buluk Seperti Itu Ya Disini Ada Kucing Ras Ada Kucing Domestik Seperti Itu Tapi Disini Bagus Untuk Yang Hamil Untuk Yang Ini Dibedakan Nanti Dimasukkan Kandangnya Seperti Itu Dan Ini Langkah Di Malaysia Semoga Masjid Yang Lain Bisa Ikut Karena Kenapa Karena Bisa Melestarikan Seperti Itu Istilahnya Lingkungan Itu Semakin Terjaga Maksudnya Kalau Kucing Itu Kadang Bertengkar Dan Sebagainya Kadang Pupnya Sembarangan Dan Apalagi Di area Masjid Di Komplek Masjid Kita Tidak Tau Kalau Istilahnya Kucing Itu Pipis Disini Kena Tembok Dan Lain Dan Itu Menimbulkan Bau Yang Tak Sedap Macam Itu Kan Sama Hal Dengan Istilahnya Pupnya Nah Disitu Ketika Dia BAB Gitu Kan Dia Bakalan Apa Ya Kayak Baunya Itu Kemana Mana Gitu Gak Selesa Orang Orang Yang Di Masjid Tapi Kalau Sudah Ada Hotel Disini Ada Hotel Kucing Macam Ini Maka Insya Allah Itu Akan Terjamin Kebersihannya Seperti Itu Jadi Kucing Itu Hanya Disini Saja Banyak Saya Punya Kucing Ada Tujuh Ya Tujuh Ya Kayaknya Tiga Tambah Empat Tujuh Ya Awalnya Dua Belas Tapi Kena Virus Habis Itu Pada Mati Dan Alhamdulillah Masih Tinggal Tujuh Seperti Itu Jadi Kalau Kita Mengumbar Mengeluarkan Kucing Itu Pasti Ada Kucing Liar Yang Datang Terus Ngecerit Terus Pipis Sembarangan Dan Sebagainya Apalagi Kucing Itu Masih Baby Pasti Pipis Sembarangan Dan Pup Sembarangan Jadi Memang Perlu Latihan Seperti Itu Sehingga Menimbulkan Bau Yang Tak Sedam Dan Ini Langkah Terbaik Yang Dilakukan Oleh Masjid Tersebut Keren Banget Masjid Anas Setiawan Yang Mewujudkan Hotel Bagi Kucing Dan Semoga Buat Teman Teman Semua Yang Pecinta Kucing Bisa Datang Ke Masjid Anas Surya Ini Bisa Istilahnya Kita Bagi Makan Kucing Derma Makan Kucing Derma Untuk Perawatan Kucing Ini Memang Terbaik Semoga Bermanfaat Sharing Kali Ini Terima Kasih Buat Teman Teman Semua Yang Sudah Nonton Video Sampai Selesai Apabila Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Wassalamuala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh